Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat hari Minggu untuk kita semua Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat GKE Immanuel Kumai Pada hari ini Minggu 1 Agustus 2021 Baiklah kita akan memulai peribadahan kita Salam dalam kasih Kristus Di tengah situasi dunia yang mencekam dalam masa pandemi COVID-19 Kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan Ia adalah sahabat dan penolong yang setia Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja Yang selalu menyertai serta setia di dalam langkah dan pelayanan kita Pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis Dalam diri pemudalah diletakkan harapan gereja Karena pada pundak mereka estafet koinonia, diakonia, dan marturia gereja Kalimantan Evangelis Di masa kini dan di masa yang akan datang dipertaruhkan Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita Dan berdiri bersama dengan seluruh Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis Mengumandangkan Himne KPRP Hai remaja pemuda GKM Kau lah harapan masa depan gereja Untuk menghaparkan Injil Kristus ke seluruh dunia Gunakan waktu untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Agar hidup menjadi berkah bagi sesama Agar hidup menjadi berkah bagi sesama Seluruh pelita yang bersinar Agar nama Kristus Tuhan Berkemanda di seluruh dunia Hai remaja pemuda GKM Hai remaja pemuda GKM Kau lah harapan masa depan gereja Untuk menghaparkan Injil Kristus ke seluruh dunia Gunakan waktu untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Agar hidup menjadi berkah bagi sesama Agar hidup menjadi berkah bagi sesama Pakailah talen kamu Seluruh pelita yang bersinar Agar nama Kristus Tuhan Berkemanda di seluruh dunia Kita tahbiskan ibadah kita Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya kekal selama-lamanya Dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya Kasih karunia dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan roh kudus menyertai kita Amin Dipersilahkan duduk kembali Mari kembali kita angkat pujian kita Ibu bapak saudara saudari Dari Kidung Jumaat nomor 5 Baik pertama hingga baiknya yang ketiga Tuhan Allah namamu Terima kasih Terima kasih. 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 Tuhan dan firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini sekaligus juga di dalam Hari Pemuda Gerija Kalimantan Evangelis tahun 2021 itu terambil dari kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-35 namun sebelumnya mari kita berdoa Di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus kami merasakan kekuatan lawatan penghiburan yang sejati yang Engkau berikan kepada kami melalui peribadahan yang kami laksanakan secara online sidang Jumaat GKE Immanuel Kumai ini Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan semangat bagi kami untuk boleh mengerti bahkan melakukan firman Tuhan dan kami memerlukan roh yang sangat kudus itu untuk menguasai kami memberikan pemahaman bagi kami agar tidak sia-sia sehingga kami dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang baik dan setia Lawatlah kami ya Tuhan berkatilah kami melalui firmanmu yang pada saat ini juga akan bersama-sama kami dengar dan lakukan Amin Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-35 dengan judul perikop yang pertama orang banyak mencari Yesus ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus perikop kedua roti hidup Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu mereka berkata kepadanya Rabi bila mana engkau tiba di sini Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang Bekerjalah Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Maka kata mereka kepadanya Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang engkau lakukan Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari sorga Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga Dan yang memberi hidup kepada dunia Maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Amin untuk firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat hari Minggu untuk kita semua Selamat beribadah di dalam kasih penyertaan Tuhan Dan pada hari Minggu ini 1 Agustus 2021 Semoga kabar maupun keadaan kita baik-baik saja Meskipun memang pandemi COVID-19 ini belum berakhir Tetapi sukacita pengharapan kita tetap di dalam Kristus Sesuai dengan amnak nas GKE Sekaligus juga merayakan hari pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021 ini Kita diperhadapkan dengan nats bacaan kita Dari kitab Yohanes 6 Ayat 24 hingga 35 Bapak Ibu, Saudara, Saudariku Manusia membutuhkan makanan dalam hidupnya Kalau tidak makan Maka manusia itu akan kelaparan Dan tentu saja tidak dapat bertahan hidup Nah Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Saudaraku Tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia ini Nah dalam Alkitab katakan juga Ketika ia melihat orang banyak yang sedang lapar Maka Yesus memberi mereka makan Nah jumlahnya ada 5.000 orang laki-laki Ini belum termasuk kaum muda Dan anak-anak bahkan juga pemuda Nah kita lihat Bapak Ibu di dalam firman Tuhan Apakah ini cukup? Ternyata memang lebih dari cukup Bahkan juga ada sisa 12 keranjang Dan suatu mujijat telah terjadi Nah Alkitab kita katakan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada hari berikutnya Orang banyak itu mengikutinya sampai ke Kapernaum Ia tahu mereka datang Nah mereka ini datang karena perut lapar mereka telah dipuaskan dengan makan roti Bukan karena memang mereka memahami Yesus yang telah memberi makanan itu Ya Yohanes 6 ayat 26 Nah Tuhan Yesus juga berkata di dalam ayatnya yang ke-27 kepada mereka Yesus katakan Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Nah Bapak Ibu, Saudara-saudariku Manusia perlu makan untuk hidup Tetapi ia tidak hidup untuk makan Ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan yang seharusnya dicapai oleh manusia Kalau kita melihat Alkitab kita Matius 4 Ayat 4 Dikatakan pada saat Iblis mencoba Yesus untuk merubah batu-batu menjadi roti Maka Yesus menjawab Ada tertulis Yesus katakan Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Nah Bapak Ibu, Saudara-saudariku Orang banyak tertarik pada roti tetapi gagal melihat sang pemberinya Inilah yang seringkali menjadi kegagalan manusia Mendambakan berkat lebih daripada sang pemberi berkat Nah masalah inilah yang menjadi awal bagi Tuhan Yesus Kristus untuk membicarakan tentang roti hidup itu Nah di dalam ayat yang ke-35 Yesus katakan Akulah roti hidup Nah Bapak Ibu, pernyataan itu sangat mengena bagi mereka Nah mereka datang untuk mencari roti Tetapi roti itu hanya dapat mengenyangkan untuk sesaat Nah Yesus datang untuk memberi roti hidup Sehingga memang mereka yang datang itu mendapatkan kehidupan yang kekal Kalau kita lanjut bacaan kita ayat 39 hingga 40 Dari Yohanes pasal 6 ini Nah Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sangat menarik Ya apa yang dimaksud dengan roti hidup itu Nah Tuhan Yesus katakan akulah roti hidup Nah roti hidup itu adalah diri Yesus Kristus sendiri Yaitu tubuhnya yang disalibkan di bukit Golgotha untuk keselamatan manusia Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal Ayat 39 Nah selanjutnya bagaimana cara menerima roti hidup itu Kita baca ayat 40 Nah caranya adalah percaya kepada Yesus Kristus Nah roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan Bapak Ibu Tetapi dengan iman Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dalam perjamuan kudus yang selalu kita rayakan Roti dan anggur yang kita terima itu merupakan lambang dari tubuh dan juga darah Yesus Kristus Pada saat mengikuti perjamuan kudus kita bersekutu dengan dia yang telah mati dan bangkit Kita bukan saja diingatkan pada pengorbanan Kristus di Golgotha Tetapi juga pada tugas untuk memberitakan kematiannya sampai nantinya ia datang 1 Korintus pasal 11 ayat 26 Ingatlah perkataan Yesus Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia Yohanes 6 ayat 51 Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri Tetapi untuk keselamatan dunia Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih Banyak orang saat ini masih belum menerima Yesus Kristus Sang roti hidup itu Nah inilah tantangan bagi kita semua Bagaimana kita sebagai persekutuan, sebagai gereja Mengenyangkan jemaat dengan hidangan utama sang roti hidup Di tengah-tengah berbagai persoalan hidup sehari-hari yang sangat nyata Bagaimana memberitakan Kristus di dalam dunia yang cenderung menolaknya Bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah-tengah masyarakat yang menderita kekurangan Bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah-tengah keadaan kita yang masih Diliputi pandemi COVID-19 Bapak ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Yesus Kristus adalah roti hidup Marilah kita menerima Membagikan Dan memberitakannya Ia telah mengerjakan bagiannya Marilah kita mengerjakan Bagian kita Sekarang Dan jangan Ditunda-tunda lagi Dan sekaligus juga kita patut bersuka cita Di tengah suasana Dunia yang masih saja mencekam dalam masa pandemi COVID-19 ini Secara khusus gereja Kalimantan Evangelis masuk di dalam perayaan Hari Pemuda di tahun 2021 ini Kita menyadari bahwasannya kehadiran Tuhan itu memberikan sesuatu yang nyata Memberikan kekuatan kepada kita Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan Ia adalah roti hidup Ia adalah sahabat dan penolong yang setia Oleh sebab itu di momen yang berbahagia seperti ini Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja Yang selalu menyertai Serta juga tetap setia Memandu Mengarahkan langkah pelayanan kita Pada hari ini juga kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis Kita ketahui Bapak Ibu bahwa di dalam diri pemuda inilah terletak harapan gereja Pada pundak mereka ini juga Boleh nantinya mereka menjalani estapet koinonia Diakonia bahkan juga marturia gereja Kalimantan Evangelis pada masa kini Dan juga masa yang akan datang yang akan dipertaruhkan Oleh sebab itu Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita menerima, membagikan, memberitakan sang roti hidup itu Tuhan Yesus telah mengerjakan bagiannya Kini kepada kita Khususnya juga kepada pemuda gereja Kalimantan Evangelis Mari kerjakan bagian kalian Sekarang jangan sampai ditunda-tunda Sehingga Tuhan Yesus sendiri yang menyertai Bahkan memberkati kita Selamat hari Minggu Tuhan Yesus berkati Amin Saat teduh bagi kita Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik Kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan Meskipun dilaksanakan secara online oleh Jemaatmu GKE Immanuel Kumai Kami yakin dan percaya pula Tuhan menyertai bahkan memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan Yesus Biarlah ya Tuhan Kami dimampukan untuk mengucap syukur senantiasa selalu Kami diberikan kekuatan Kekuatan kesempatan boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan Roti hidup yang kudus dan kekal itu Yang senantiasa menemani kami Mengingatkan kami Akan pentingnya Menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan Meskipun terkadang kami Lalai, kami abai Bahkan seringkali kami terjatuh terperosok ke dalam Lumpur dosa Tetapi engkau adalah Tuhan yang senantiasa Maha sabar Tuhan yang baik Tuhan yang menunggu Umatnya Untuk boleh mengakui segala dosa-dosa pelanggaran Sehingga hidup kunus berkenan di hadapan Tuhan Sang roti hidup itulah yang menguatkan Sang roti hidup itulah yang menyemangati kami Sehingga membawa kami masuk ke dalam hidup Maupun ucapan syukur kami yang tak henti-hentinya Terima kasih Tuhan Yesus Untuk segala kasihmu Penyertaanmu Sehingga kami pun memperoleh keselamatan yang kekal itu Bapak yang sungguh teramat baik Kami memohon Kiranya Tuhan sendiri saja Yang selalu memberikan Kekuatan nyata Kepada kami Secara khusus di tengah suasana dunia Yang masih mencekam dalam masa pandemi COVID-19 ini Kami menyadari Tuhan Bahwa kehadiranmu itu Yang senantiasa menolong bahkan menguatkan kami Engkau adalah sumber dari segala sesuatu yang kami harapkan Engkau adalah sahabat dan penolong kami yang setia Kami bersyukur ya Tuhan Biarlah ya Tuhan Pada saat ini juga Kami dimampukan Untuk tetap mengandalkan kasih penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik Di dalam perayaan hari pemuda Gereja Kalimantan Evangelis di tahun 2021 ini Sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap berkenan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami Kami serahkan ya Tuhan Di dalam setiap kepengurusan Bahkan juga semua program Yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Pemuda Majelis Sinode Komisi Pelayanan Pemuda Majelis Resot Serta Seksi Pelayanan Pemuda Majelis Jemaat Biarlah Tuhan Yang boleh memberkati setiap langkah Setiap rencana Setiap aksi yang dilakukan Untuk kepujian nama Tuhan saja Kami juga berdoa untuk generasi muda Gereja Kalimantan Evangelis Di dalam pergumulan mereka Tantangan mereka Sekaligus juga pergaulan yang mereka kerjakan Bahkan juga lakukan Kami pertaruhkan kami serahkan juga masa depan mereka Cita-cita mereka Di dalam genggaman tangan Kasih Tuhan Mereka yang akan melaksanakan Estapet Pelayanan Gereja Baik di bidang Koinonia Diakonia Marturia Ya Tuhan Di kesempatan indah ini juga Berikan Kecintaan bagi mereka Untuk boleh benar-benar Mengerjakan tugas Tuhan yang mulia ini Dengan sebaik-baiknya Tidak lagi terombang ambing Ataupun terpengaruh dengan hal-hal Yang menyesatkan mereka Biarlah Tuhan Generasi penerus gereja ini pula Yang boleh menghadirkan Kerajaan sorga Sehingga Kami boleh menikmatinya Kami boleh bersama-sama Membangun semuanya Atas restu penyertaan Yang berasal daripada Tuhan saja Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik Untuk itu juga Kami memohon Biarlah gereja Boleh berperan Gereja boleh mendidik Bahkan mendukung Aksi yang akan dilakukan Oleh generasi penerus gereja Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis ini Begitu pula Untuk orang tua Yang mereka miliki Agar generasi penerus gereja ini Boleh bertumbuh Boleh diandalkan Dan memampukan mereka Mencintai Tuhan Pada saat ini Hingga Maranata Tuhan Yesus Kami juga Bawakan Di dalam doa Siapaat kami ini Untuk keberadaan Pemerintahan kami Biarlah tetap Di dalam perlindungan Kekuatan yang berasal Daripada Tuhan Untuk pemerintahan kami Baik dari tingkat pusat Hingga tingkat daerah Yang bekerja keras Yang menjalankan program-program Mereka Yang senantiasa Ingin memberikan Yang terbaik Di bumi pertiwi ini Biarlah Tuhan Berkenan Tuhan berkati Tuhan berikan Kesehatan Kepada mereka Di tengah Masa-masa sulit Ini juga Ya Tuhan Pandemi COVID-19 Yang belum juga Redah Tuhan Yesus Berkatilah Setiap upaya Mereka Untuk memutus Mata rantai Virus COVID-19 Dan kepada kami Umatmu Rakyat Di bumi Indonesia ini Agar senantiasa Boleh bekerja sama Boleh menerima Setiap kebijakan Pemerintah Yang kami lakukan Boleh Menjalannya Melaksanakannya Dengan sebaik-baiknya Bukan lagi Membangkang Ataupun Menganggap Remeh Tuhan Kami memohon Penyertaan Tuhan Penyempurnaan Tuhan Agar kami Boleh Mengerjakannya Dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus Yang sungguh teramat Baik Kami juga Teringat Akan Saudara-saudara Kami Ataupun Mereka Yang bergumul Karena Terpapar COVID-19 Baik mereka Yang Dirawat Secara Intensif Di rumah-rumah Sakit Ataupun Mereka yang Menjalani Masa-masa Isolasi Mandiri Tuhan Kuatkan Pulihkan Bahkan Sembuhkan Mereka Jauhkan Dari segala Ketakutan Kekhawatiran Biarlah Tuhan Mereka Boleh fokus Untuk menerima Pemulihan Kesembuhan Yang berasal Daripada Tuhan Di tengah Rintihan Mereka Harapan Mereka Kami yakin Dan percaya Tuhan Tidak Meninggalkan Mereka Tuhan Berada Di sisi Mereka Tuhan Mengerti Tuhan Merasakan Pergumulan Mereka Sehingga Senantiasa Tuhan Memberikan Tenaga Kekuatan Mendorong Mereka Untuk Memiliki Semangat Bangkit Dari Kesakitan Yang mereka Rasakan Jamahlah Tubuh Yang sakit Sehingga Pemulihan Bahkan Mujijat Tuhan Nyatakan Terima kasih Allah Bapak Di sorga Kami Juga Berdoa Bagi Mereka Yang Dirudung Duka Bagi Mereka Yang Bersedih Biarlah Tuhan Hibur Tuhan Kuatkan Agar Senantiasa Mereka Beroleh Kekuatan Pengharapan Yang Berasal Daripada Tuhan Mereka Yang Putus Asa Tuhan Pulihkan Tuhan Sembuhkan Sehingga Berharap Kepada Tuhan Dan Boleh Mereka Menjalani Kehidupan Ini Dengan Tetap Mengingat Kasih Penyertaan Tuhan Yang Tidak Pernah Pudar Engkau Nyatakan Berikan Kepada Mereka Tuhan Yesus Kami Juga Berdoa Untuk Para Ahli-ahli Yang Terus Menerus Bekerja Keras Untuk Menemukan Obat Yang Benar Obat Yang Cocok Untuk Memusnahkan COVID-19 Ini Biarlah Semuanya Seturut Dengan Penyertaan Tuhan Biarlah Para Ahli-ahli Itu Pula Boleh Bekerja Keras Tuhan Berikan Kekuatan Kemampuan Bagi Mereka Untuk Boleh Memecahkan COVID-19 Ini Pula Namun Ya Tuhan Ajar Kepada Kami Untuk Tidak Memegahkan Kekuatan Manusia Kami Hanya Berserah Kepadamu Memohon Penyertaan Memohon Perlindungan Sehingga Apapun Yang kami Kerjakan Apapun Yang kami Lakukan Itu Semuanya Berasal Dari Tuhan Saja Terima Kasih Allah Bapak Di Sorga Untuk Janda Duda Anak Yatim Piatu Dimana Tempat Mula Kami Serahkan Di Dalam Genggaman Kasih Penyertaan Tuhan Tuhan Yesus Kami Juga Doakan Keluarga Lepas Keluarga Rumah Tangga Lepas Rumah Tangga Sidang Jumaat Mu GKE Immanuel Kumai Biarlah Ya Tuhan Di Dalam Kami Menjalani Kehidupan Kami Kami Boleh Bersemangat Kami Boleh Mengandalkan Kasih Penyertaan Tuhan Sehingga Hidup Kami Tetap Bersyukur Hanya Kepadamu Kami Menyadari Ya Tuhan Apapun Yang kami Kerjakan Apapun Yang kami Nikmati Selama Ini Itu Berasal Daripadamu Ajar Kami Semakin Dekat Kepadamu Berkati Anak Anak Yang Kami Miliki Dengan Apapun Yang mereka Kerjakan Tuhan Engkau Merangkai Merancang Masa Depan Mereka Dengan Sungguh Teramat Baik Untuk Setiap Kegiatan Kami Aktivitas Kami Kami Memohon Kekuatan Semangat Yang Berasal Daripada Tuhan Agar Kami Tetap Boleh Mengerjakannya Dengan Penuh Bersyukur Dan Bertanggung Jawab Tuhan Yesus Yang Sungguh Teramat Baik Pada Hari Minggu Ini Juga Kami Bersuka Cita Ya Tuhan Untuk Beberapa Sidang Jemaat Mu Yang Boleh Merayakan Pertambahan Usia Mereka Untuk Yuliani Sirait Yang Pada Tanggal 24 Juli 2021 Kemarin Genap Berusia 22 Tahun Kemudian Juga Saudari Sintia Bela Pada Tanggal 28 Juli 2021 Kemarin Genap Berusia 15 Tahun Dan Kepada Bapak Riwadi Rinjen Yang Pada Tanggal 29 Juli 2021 Kemarin Genap Berusia 56 Tahun Dan Pada Hari Ini Ya Tuhan Minggu 1 Agustus 2021 Kami Bersyukur Juga Untuk Pertambahan Usia Yang Tuhan Nyatakan Di Dalam Diri Saudara William Sabatio Atau Tio Yang Genap Berusia 22 Tahun Tuhan Yesus Yang Sungguh Teramat Baik Biarlah Ya Tuhan Di Dalam Menikmati Pertambahan Usia Yang Tuhan Nyatakan Memampukan Mereka Untuk Bersyukur Memampukan Mereka Untuk Mengerjakan Apa Yang Tuhan Mau Mereka Lakukan Di Dalam Kehidupan Mereka Kami Kami Juga Memohon Kekuatan Penyertaan Kesehatan Yang Tuhan Berikan Untuk Mereka Yang Merayakan Pertambahan Usia Ini Ya Tuhan Biarlah Ya Tuhan Di Dalam Keinginan Harapan Yang Mereka Inginkan Tuhan Tetap Menyediakan Yang Terbaik Bagi Mereka Biarlah Ya Tuhan Untuk Menjalani Kehidupan Mereka Pada Hari Ini Hingga Seterusnya Tuhan Saja Yang Mereka Andalkan Terima Kasih Tuhan Yesus Dan Kami Yakin Dan Percaya Pula Engkau Mendengar Permohonan Bahkan Ucapan Syukur Saudara Saudari Kami Yang Engkau Berikan Pertambahan Usia Ini Tuhan Yesus Bagi Mereka Juga Yang Merayakan Momen Yang Berbahagia Yaitu Di dalam Pertambahan Usia Perkawinan Biarlah Ya Tuhan Engkau Sendiri Yang Selalu Menemani Mereka Engkau Yang Memberkati Kehidupan Rumah Tangga Yang Mereka Jalani Biarlah Tuhan Saja Yang Diandalkan Menjauhkan Dari Hal-hal Yang Tidak Baik Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Rumah Tangga Boleh Diselesaikan Dengan Kasih Yang Berasal Daripada Tuhan Di dalam Perbedaan Yang Dirasakan Pula Tidak Menurutkan Langkah Kami Untuk Menjalannya Bersama-sama Dengan Kasih Yang Berasal Daripada Kristus Itu Terima Kasih Allah Bapak Di Sorga Kehidupan Kami Pada Saat Ini Hingga Seterusnya Pun Hanya Kami Serahkan Di Dalam Genggaman Kasih Penyertaan Tuhan Yang Memberkati Bahkan Menolong Kami Doa Yang Kurang Sempurna Ini Pula Hanya Kami Alaskan Di Dalam Satu Nama Yesus Kristus Yang Sudah Mengajarkan Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehandakmu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Bapak Ibu Yang Dikasih Dan Diberkati Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Kini Kita Sampai Untuk Memberikan Persembahan Syukur Kita Dan Sebagai Rasa Ungkapan Syukur Dan Juga Respon Kita Terhadap Kebaikan Dan Juga Berkat Tuhan Mari Kita Persembahkan Persembahan Syukur Yang Terbaik Kepada Tuhan Nats Pengantar Persembahan Syukur Kita Itu Terambil Dari Kitab Roma Roma Pasal 11 Ayat 36 Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Mari Kita Berdoa Segala Pemberian Yang Baik Berasal Daripadamu Sehingga Memampukan Kami Untuk Bersyukur Berterima Kasih Kepadamu Ya Tuhan Kami Akan Memberikan Persembahan Syukur Kami Biarlah Senantiasa Tuhan Berkati Dan Boleh Persembahan Syukur Ini Pula Dikelola Dengan Baik Di dalam Kehidupan Sidang Cumaat Mu GKE Immanuel Kumai Terima Kasih Tuhan Yesus Yang Sungguh Teramat Baik Amin Sementara Persembahan Syukur Kita Kumpulkan Mari Kita Mengiringinya Dengan Mengangkat Pujian Dari Kidung Jumaat Nomor 293 Baik Pertama Hingga Baiknya Yang Kedua Puji Yesus Puji Yesus Puji Lajur Selama Langit Bumi Lakunkan Kasihnya Haleluya Nyanyilah Para Malaika Kuasa Hormat Dilah Kepadanya Selamanya Yesus Kembali Kita Siang Siang Malam Kita Didukungnya Puji Dia Beritakan Keagungannya Puji Dia Mari Bernyanyilah Selamat Kuji Yesus Kuji Lajur Selamat Selamat Pada Saudir Rasa Dihapusnya Ku Lu Waktu Dan Pengharapan Abadi Dia Tak Terima Berit Kota Hal Lalu Ya Hilang Lalu Kecita Lalu Oleh Kuasa Kasih Setianya Puji Dia Beritakan Keagungannya Puji Dia Mari Bernyanyilah Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikalkan pengakuan iman Kristen kita dan nantinya kita akhiri dengan menyanyikan haleluya tiga kali Mari kita ikerakan Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa halik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal haleluya Pengutusan dan berkat Hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat pada dirimu tongkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan Hai pemuda bangunlah berkaryalah dan buktikanlah kepada gerejamu orang tuamu bagi bangsa dan negara dan bagi dunia bahwa kalian adalah generasi muda yang sangat luar biasa Mari kita angkat pujian dari Kidung Jumat 344 baik pertama hingga baiknya yang ketiga Ingat akan nama Yesus Terima kasih telah menonton! 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 engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai selamat menikmati daulat yang Tuhan nyatakan bagi kita di dalam kehadirannya pada ibadah minggu yang sudah kita laksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021 ini dan atas perkenaan Tuhan nantinya kita pun akan dipertemukan di dalam ibadah minggu pada tanggal 8 Agustus 2021 Salam sehat Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita Siang malam kita didukungnya Puji dia Beritakan keagungannya Puji dia Mari bernyanyilah Mari bernyanyilah Tuhan Yesus berkati 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 P jury Tuhan Yesus berkati Pazioni セ Thكون Tuhan Yesus betul Yang ternyanyilah Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Kaudah Terkati Terima kasih.